Intro Yo ketemu lagi bersama gue Riki Raman Dan di game Minecraft lagi Hai ya bro bro Oke pada hari ini gue bakal lanjutin lagi Minecraft Banyak sekali kalian yang suka Minecraft gue ya Mantap ya Oke Mantap sekali Kalau kalian suka ya Ya gue bakal lanjutin ya bro bro Pasti gue lanjutin ya Dan 2 minggu terakhir ini gue gak upload ya bro bro Gak upload jadi gue bakal ganti Ganti pada minggu ini gue bakal upload hari ini Ini kan hari apa nih hari Selasa Terus hari Jumat gue upload lagi Dan hari minggu gue upload lagi Tuh kan gue bayar semuanya ya bro bro Dan selanjutnya akan gue lanjutin lagi pada hari minggu-minggu selanjutnya ya bro bro Oke dan pada hari ini coba kita lihat di belakang sana Wedeh Udah gue ganti sama spruce wood semuanya ya bro bro Udah mantap ya Dan kita bisa naik lewat sini tanpa jatuh lagi ya Karena gue udah letakin kaca lumayan bagus ya Karena ini pagarnya udah gue Nah ini kan gue udah tekan pinggir juga Ini tetap gak bisa loncat juga Gak bisa jatuh ya bro bro Dan disini juga gue pada gantiin Aduh ini masih belum nih Udah gue gantiin ya nanti ini kita letakin Lama lah gue lepas Dan disini juga Gue letakin pagarnya Sedikit dekorasi ya bro bro Biar disini ada pagarnya gak jatuh langsung gitu ya Oke Sip mantap sudah disini ya bro bro Oke dan disini Dan disini Ini apa namanya sebenernya Oh ini namanya minyak ya Si minyak ini dugem mulu udah Malah dugem Dugem mulu di atas ini ya bro bro Dia suka amat dugem ya Jadi gue terpaksa membuat pagar seperti ini ya Biar dia tidak dugem lagi ya bro bro Karena aduh Kebiasaan dugem itu gak baik Oke dan gue bisa keluar lewat sini ya bro Jadi timang gak tau ya Bisa lewat sini Jadi dia gak bisa Tapi ini bisa lewat luar masuk tuh Ini bisa masuk lewat luar Tapi kalau lo udah di dalam gak bisa masuk tuh kan Gak bisa Jadi kita keluarnya lewat sini Sip Soalnya disini gak bisa dipasangin pagar coy Oke sip Dan pada hari ini Gue rencananya mau bikin ruang enjajemen Enjajemen kalian tau kan Buat yang ada aura-aura ungunya itu Kalau di senjata Atau di pink EX Atau di axe ini ya bro bro Tapi gue mau enjajemennya kapak ini Tapi ini cuma iron ya kan Jadi gue pada hari ini Mau mencari diamond dulu dah ya Jadi kita mempunyai peralatan diamond Baru kita enjaj Gitu ya rencananya ya bro bro Oke dan pada hari ini Kita bakal cari-cari diamond aja dulu Dan oke Sebelum itu kita bakal memberi makan Para-para otak udang sana dulu ya Otak udang itu udah gak makan lama sekali ya Oke kita bakal panen raya dulu ini ya Yang makanan ini Biar kita bisa beri makan mereka ya Oke kita panen dulu Oke udah selesai seperti ini Dan gue bakal tanam lagi ya bro bro Sampai ke semuanya tertanam lagi Oke Oke sip udah selesai seperti ini Dan ini kentang nanti aja deh ya Kentang soalnya gue gak kepake ya bro bro Oke dan kini Oh ini udah juga nih Oke kita panen juga nih Biar sepanjang jalan sini nanti Penuh dengan ini ya bro Penuh dengan ini apa sugar ya Penuh dengan gula ini ya Pohon gula ini Kita tanam dulu Biar semuanya sini nanti Penuh dengan hijau Mantap coy Ini terus-terus bertambah terus ya Kalau kita tanam seperti ini Nanti tambah tiga Tambah tiga Tambah tiga Dan kita bisa jalan juga Gak apa-apa Sini kan Kita bisa nabrak mereka Tanpa pengecualian Nah apa juga Oke nah tuh kan Ini udah hampir sampai nih Hampir sampai sini Bahkan ini sampai nih Sampai ke para kandang otak udang Nih Udah sampai ternyata coy Aduh ini Harinya mendung atau Udah sore Oh udah sore Anjay Aduh Kita nanti Kalau ke gue juga gak keliatan ya Sore atau malam Atau berapapun itu Jam berapapun Oke kita bakal tanam ini dulu Oke udah gue tanam ya bro Dan kebetulan sekarang sudah malam Jadi gue bakal tidur dulu dah ya Baru kita beri makan Para otak udang itu ya Oke selamat pagi Di rumah kecil Ini berapa kali berapa nih Ini rumahnya ini Satu Dua Ini kan Dua Dua Satu Dua Tiga Empat Dua kali empat rumahnya coy Iya bodo amat lah ya Yang penting bisa tidur dah Oke jadi kita fokus ke Bangunan luar aja ya Nanti kita bakal ada Kalau sudah jadwalnya Untuk memperbaiki rumah ya Ini kebuka dah Oke kita bakal beri makan Semuanya ada yang mau ini gak Ya elah gak mau sukar ya Oke kita bakal masuk dulu Baru kita beri makan sini Oke semuanya Yang mau Yang mau Makan makan Otak udang Kambing 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 Ayo makan semuanya dah ya Oke Biar banyak Biar banyak semuanya Nanti kita bakal Warnain mereka ini juga ya bro Biar warna-warni nih Gak putih doang Warnanya kayak gini ya Oh kusam sekali ya Oke jadi Ini udah semuanya ke Udah semuanya ke Udah semuanya ke Oke udah semuanya Mama Oke mana nih jalan keluar Jalan keluar mana tadi Mana jalan keluar Jangan ditutupi pantat kalian semua dong Oke eh Dimana jalan keluar dah Oh ini dia Sip keluar Oke Mama Assalamualaikum Kalian semua ngapain Dari depan sini Oke semuanya Yang mau makan Yang mau makan Yang mau makan Ayo mendekat Yang mau makan Bagi-bagi Wid Bagi-bagi Wid Bagi-bagi Wid Oke ini mantap nih Makan-makan-makan-makan Makan-makan Udah semuanya makan Oke Sip Oke selesai sudah Memberi makan Untuk otak udang Yang disana ya Bro Udah Makin banyak aja ya Oke Sebelumnya itu Cuman ada 4 coy Dan disini Si minyak masih ada ya Oke aman Minyak masih ada disana Kita bakal Bikin Pickax Banyak-banyak dulu ya Iron mana iron Kita perlu baju gak ya Ke dalam ya Kayaknya perlu deh Tapi Perlu gak tau gak ya Perlu deh Kita harus pake baju ya Karena Di dalam siapa tau Kita menemukan Goa yang Sangat berbahaya Nantinya ya Iron dimana coy Iron 3 lah 3 doang Pasti di dalam nih Satunya nih Aduh Oke kita bakal ke dalam dulu Oke dan disini Nanti gue bakal bikin Pintu otomatis ya Bro Untuk menuju Jalan pintas Menuju Ke Ruang penyimpanan ya Karena ternyata Lumayan sulit coy Naik turun kayak gini dah Tuh kan jauh Gue naiknya coy Jauh naiknya Tapi gak apa-apa juga deh Yang penting tersembunyi Kayak gini ya Bro Dimana ya Lah Ada suruh zombie dah Oke gak apa-apa Dimana ya Apakah habis ya Persediaan Iron gue ya Ternyata memang habis ya Bro Persediaan Iron gue ya Yaudah deh ya Kita punya ini aja Untuk mencari diamond Berarti ini Udah 3 Oke ini Kita persediaan ini Terus Yang kabel stone deh Yang kabel stone mana coy Yang kabel stone Kita bikin Banyak juga Untuk turun ke bawah Kita kabel stone ya Pakai kabel stone aja Dan kita Oke udah Satu Dua deh ya Dua kita bawa Satu lagi Sip Dan kita bakal Masuk Oke dan kita bakal Masuk ke Dalam Ruangan ini ya Oke kita makan dulu Sebentar Oke kita bakal masuk Dorot Ya biasa aja Anjay Oke dan kita bakal Turun ke Ini udah berapa nih Ini ketinggian 71 70 Kita bakal turun Sampai Ketinggian 10 ya Berarti 10 sampai 11 deh Kalau gak salah ya Oke kita pasang Armor dulu Daya kita pasang Armor karena ini Lumayan berbahaya ya Siapa tau kita nanti Jatuh atau apapun itu Semoga tidak Apo-apo ya Oke jadi kita Bakal turun dulu Oke gue udah Bawa lampu ya Dan ini dia Oke kita bisa Menerangin sedikit lah ya Dan ini kita Ketinggian Sudah sampai 64 Dan kita bakal Gali disini Sini aja deh ya Gue acak aja deh ya Oke kita bakal Gali sampai Ketinggian 10 ya Oke ini masih Ketinggian 50an ya Oke kita bakal turun lah Gue ngebut Bawa Sopal 13 12 11 10 Oke kita sudah berada Di Ketinggian sini ya Oke kita udah Letakin lampu Dan kita hilangin Oke Sip kita udah Berada di Ketinggian 10 Ini ya Jadi kita Disini adalah Daerah yang sangat tepat Untuk mencari Diamond ya Semoga hari ini Kita mendapat Diamond ya 10 lah ya Minimal 10 lah Oke Kita langsung Ditemukan oleh Ini ya Kita menemukan Iron ya Oke jadi kita Bakal menambah dulu Yang gue tau ya Cara mencari Diamond itu Gini loh 5 kesana Lah malah Dapat Restone Mantap sekali coy Lumayan nih Yah gak bisa ya Oh restone harus pakai ini Harus pakai ini ternyata Aduh lupa gue Oke kita ambil restronnya dulu ya Lumayan ya Bro Kita pakai Nah kan pakai Minimal pakai silver ya Oke sip Kita 5 Udah gak ada Terus 5 lagi kesini 2 4 5 Tuh gak ada kan Kalau ada biru-biru Baru Oke kita bakal lurus lagi Lurusnya juga 5 deh 1 2 3 4 5 Nah baru disini Kita gali lagi Ke sebelah kanan Ya bro Biar cepat ya Kayak gini ya Biar keliatan gitu loh Oke deh Kita bakal cari dulu ya Mungkin ini bakal gue percepat aja ya Karena ini cuman Gali-gali gini doang Nanti kalau dapat Baru kita Show Atau Diliatin Sama kalian semua Zatang selamat menikmati yo akhirnya ya bro bro ini mendapatkan ini apa namanya diamond ya Aduh sampai lupa namanya gua cari coy Aduh ternyata lumayan sulit juga ya ternyata ini pikirnya tadi udah tiga gua habis loh baru dapat satu ini dan gua memutuskan untuk belok tadi coy dan Alhamdulillah gua hoki ya dapat Oke jadi kita bakal hitung dulu ya berapa ini ada dapatnya coy Oh mudah-mudahan lebih dua dah ya tiga ya dapat tiga Oke kita kelilingin lagi empat Oke lima Oh mantap banyak lagi banyak lagi banyak lagi Ayo udah ya dapat lima ya bro Oke dapat lima ya semoga ini menjadi berkah atau menjadi permulaan untuk kita mendapatkan diamond-diamond berikutnya ya berapa oke satu dapat satu ya dapat satu ya uh diamond pertamaku ya Oke ini kita oke se-se udah dapat berapa tadi ya udah dapat lima ya ini udah udah dapat lima diamond ya dan gua bakal gali-gali lagi garuk-garuk online waduh ini offline ya garuk-garuk offline sampai kesana lagi sampai pickaxe ini habis terus kita bakal ke atas bikin pickaxe yang dari diamond ya bro karena gua ini lupa bawa crafting table coy oh 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 gua mendapatkan suatu goa ini kok ada gua gua di sini ya oh bahaya nih coy aduh anjay baru juga datang gua gamret gamret karena lu anjay baru juga gua datang tuh disana ada pemanah lagi pemanah sang petualang ninja warrior janganlah ya tutup aja deh gua mau gua lurus nih Oke jangan ganggu gua gua cuman pencari diamond kok janganlah ya kan gua enggak oke kita bakal lurus lagi deh berapa kalau kita lanjutin lagi yang penting ini kita tutupin dulu maklumannya Oke berbubah dan ini udah habis ya PKK ya dan kita cuman mendapatkan lima ya berbubah aduh ini sangat-sangat sedih ya berbubah gini gimana ya cuma dapat lima kayak gini dah aduh ini cuman dapat lima kayak gini doang ya berbubah aduh gua buang lagi Oke dan kita bakal dan gua penasaran loh disini ada apa saja nih ya Oke kita ganti dulu ini menjadi ini ya karena disini sangat berbahaya ya berbubah Oke kita buka dulu jalannya sip Wow sudah ada ini manusia lempar lempar ya dilemparin dong gua dilempar dong gua sana lu anjay 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 mati lu mati lu Oke yes akhirnya dia mati ya berbubah dan oke 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 dan kita bakal jalan-jalan dulu kesini semoga ada diamond yang tersembunyi waduh ada mamang ini lagi kampret dah Oke sini lu anjay sini sini zonk sekali coy tidak ada apapun Oke deh kita bakal naik ke atas ya berbubah ternyata cuman dapat tiga ya Oke lumayan daya kita bisa bikin pickaxe ya berbubah Oke kita bakal pulang dulu Oke kita udah sampai di luar sini ya berbubah Oke ini kita udah tandai di sebelah sini tadi ya kita tandain dulu dah ya karena kita bakal Aida salah coy salah coy Oh gini nah udah oke jadi kita bakal naik lagi ke atas ya kita bakal bikin apa ya pickaxe atau pedang at pickaxe sama pedang bisa kan jadi gua bingung kita bikin pickaxe atau kapak ya bro silahkan komen di bawah ya episode selanjutnya gua bakal bikinin apa ini diamond yang sangat sedikit yang kita dapat cuma lima ini ya buat bikin apa ya bro dan episode selanjutnya kita bakal mencabem bikin ruang enchantment ya bro-bro oke deh bro-bro-bro oke bro-bro sekian dulu video pada hari ini terima kasih pada kalian sudah nonton video gue sampai akhir video jangan lupa like share dan subscribe di channel gua dan pantangin terus channelnya Riki Rahman sampai jumpa video selanjutnya salam Riki Rahman sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax